Tour Show Unit Cluster Ascara Nu BSD City by Sinar Maslen Tipe lebar 7 dengan 3 kamar tidur Cluster Ascara berada di distrik Fanyapak Yaitu satu-satunya distrik di BSD yang mempunyai danau yang sangat cantik Seperti ini Sebelum dilanjut jangan lupa di klik tombol like, komen, dan subscribe Hanya di channel pilih-pilih properti Di keliling danau dibuat jogging track Jadi kalian asik banget nih bisa menggunakan fasilitas yang berada di sekitar danau ini Lokasinya Ascara berada persis di seberang danau ya Lingkungannya sejuk dan tenang banget nih Kalian bisa merasakan enjoy banget nih kalau tinggal di distrik Fanyapak Cluster Ascara berada di jalan boulevard utama di distrik Fanyapak Selain itu dilengkapi juga dengan clubhouse yang mega banget nih seperti ini Terdapat clubhouse yang berada di seberang cluster Ascara Ini clubhouse-nya besar banget Jadi kalian bisa nikmati nih Tapi sistemnya itu membership ya Dilengkapi dengan kolam renang dewasa dan juga kolam renang anak Ini cukup megah untuk ukuran clubhouse ya Dan ini dia untuk kolam renang anaknya Jadi terpisah ya dan juga dilengkapi dengan gym yang cukup lengkap banget nih Alat-alatnya kalau saya bilang ukuran clubhouse ini oke banget ya Dan juga ada area outdoor dan barbecue area seperti ini Jadi kalian bikin acara kalau disini enak banget Dan ini kolam renangnya berada di lantai 1 Dan kalau hallnya itu di lantai 2 Dan ini ada area pantry dan juga ada playground Jadi nyaman banget untuk ukuran clubhouse ya Nah ini dia desain rumah modern minimalis Dan ini denah dari rumah cluster Ascara tipe lebar 7 Dipause aja kalau kecepatan Nah ini saw unitnya berada di cluster Ascara yang tahap 1 ya Jadi kita buat yang extension di Ascara New Jadi tahap 2-nya Nah ini row jalannya row 8 Nah cluster Ascara New BSD City by Sinar Maslen Luas bangunan 89, luas tanah 77 7 x 11 2 lantai, area keluarga dan TV Ada area makan, dapur, 3 kamar tidur, 3 kamar mandi Taman belakang dan juga carport Cara bayar ada cash, KPR dan cash bertahap ke developer ya Nah ini ada area teras sebelum kita masuk ke dalam Lokasinya strategis banget 5-10 menit ke CBD BSD City Gading Serpong Kampus ada Prasetemulia dan Atmajaya Sekolah IPK Jakarta Nanyang dan Syavana Islamik Dan berbagai sekolah lainnya Deket juga ke Ion Mall, Cubic, Brismall dan Ararasa Deket juga ke Pasar Modern BSD Stasiun Intermodaci Sauk dan Tol Jakarta Serpong Pondok Indah via gate samping Ion Mall ya Nah ini area open space di lantai 1 Ada area orang keluarga, TV, dapur dan makan Ukurannya 3,9 x 5 meter Dan ini dia untuk area kamar tidur yang di lantai 1 Ini dia ukurannya 3,1 meter x 3 meter Jadi karena tipikal ini layoutnya enak banget nih Rata jadi enak banget untuk orang tua Kamar mandinya juga gak turun di bawah tangga Walaupun di bawah tangga ini masih nyaman banget ya Ukurannya 3,1 meter x 2 meter Ada wastafel, klaset duduk dan juga shower Enak banget nih rumah lebar 7 Kamar mandinya gak turun Orang tua pasti enak banget kalau kita ajak tinggal disini ya Dan ini ada area taman belakang atau area service Nah ini dapurnya aslinya gak ada karena ini opsional aja Ukurannya 3,9 meter x 1,5 meter Kebetulan yang di Soinit ini sudah direnovasi seperti ini ya Jadi kalian dapet gambaran nih Kalau mau renovasi taman belakangnya itu seperti apa Dan ini ada area tangga nih Untuk ke arah area jemur dan juga area cuci-cuci Ataupun laundry mesin cuci bisa di atas ya Nah kita lihat yuk Tapi ini aslinya gak dapet ya Ini hanya opsional aja Dan juga ini atapnya yang di atas pun juga sudah ditutup Nah kalian bisa buat nih area jemuran seperti ini Nyaman banget ya Ditambahin juga kisi-kisi Jadi membuat sirkulasi udara tuh walaupun tutup-tutup masih ada ya Ini juga mereka buat Ini tangganya juga enak nih kokoh banget nih Kalian bisa bikin desain tangganya seperti ini aja ya Nah sekarang kita naik yuk ke lantai 2 Di lantai 2 ada 2 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi Dan ini dia Anak tangganya mereka buat ini nyaman banget ya Terlihat nih biasa di sisi siku sini Anak tangganya cukup banyak Ada 4 anak tangga tapi ini dibuat nih gede-gede nih Jadi bisa istirahat dulu Dan ini dia Untuk area di lantai 2 Nah ini ada renovasi lagi Optional juga itu area Bisa dibilang area tambahan ya Tapi nanti kita lihat seperti apa Aslinya gak dapat Dan ini untuk kamar tidur anak yang di lantai 2 Ukurannya kurang lebih 3,2 meter dikali 3 meter Nah seperti ini Kalian bisa taruh lemari pakaiannya di sebelah sana Kasur dan juga TV di area sini Dan ini dia untuk area kamar mandi di lantai 2 Nah ini dia Ukurannya 2 meter dikali 2 meter Lengkap dengan wastafel Quaset duduk Dan juga shower Sekarang kita lihat kamar tidur utamanya Wow besar banget ya Ukurannya 5,5 meter dikali 3,5 Belepotan deh Ukurannya 5,5 meter dikali 3,5 meter Oh iya untuk informasi dilanjut Bisa kontak aja ya Kriski di 0822-9936-3859 Bisa via whatsapp Ataupun via telpon ya Dan ini kamar mandi di kamar tidur utamanya Ukurannya 1,5 meter dikali 2,5 meter Nah kamar utamanya gede banget ya Kita lihat ya Ini area opsional Kalian bisa buat area tambahan seperti ini Kalau bisa dibilang ini kayak hotel kapsul ya Bisa dibuat kamar Tapi ukurannya itu kecil banget Ataupun bisa jadi gudang Ataupun area belajar tambahan seperti ini Nah ini dia Gendelanya juga masih bisa dapet ya Kalau kalian buat seperti ini Pintunya sliding aja Dibuat kayak gini Cakep ya Jadi inspirasi lagi ya Nah Ini ada materi presentasi dari kluster Askaranu BSD City Tonton terus sampai habis ya Askaranu by Sinar Maslen Nah ini dia dari distrik Fanyapak ya Cukup megah banget nih gerbangnya Berada di seberang danau Fanyapak Seluas 8 hektare Dan dilengkapi dengan clubhouse yang besar banget nih Welcome to Askaranu BSD City Nah ini dia 3D rendernya Tapi realnya ini semua udah jadi loh Jadi kalian gak usah khawatir ya Untuk fasilitasnya itu semua udah jadi banget nih Kecuali rumahnya aja ya Rumahnya inden Dan ini dia nih 3D nya nih Tapi realnya kan udah jadi ya Jadi untuk informasi lebih lanjut Bisa kontak aja kriski ya Dan ini tipe yang ditawarkan Yang pertama tipe lebar 6 Yaitu 6 x 12 3D gambarnya seperti ini Interiornya Selain tipe lebar 6 Ada juga tipe lebar 7 Yang kita review kali ini ya Tipe lebar 7 Luas tanah 77 Luas bangunan 89 7 x 11 Dengan 3 kamar tidur Dan juga ini tipe yang corner Jadi tipe lebar 7 Yang hook ya Dapet tambahan Taman samping Dan juga jendela-jendela sampingnya Juga pasti dapat ya Dan ini 3D Desainnya Dan juga ini ada tipe yang paling besarnya Tipe lebar 8 Luas tanah 104 Luas bangunan 117 8 x 13 Ini tipe yang paling besarnya ya Di Askaranew Unitnya terbatas banget Informasi lebih lanjut Bisa aja kontak kriski ya Di 0822 9936 3859 Bisa via whatsapp Ataupun via telpon Dan ini master plan Ataupun denah dari Askaranew Nah Askarahos sebelah kiri Askaranew sebelah kanan Dan ini spesifikasinya Terima kasih ya Sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya